Kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer. Kalau Papua udah hidup dengan imajinasi, a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme itu. Itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Karena mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya, kita mau bilang, oke kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya, bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua itu. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa, kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang, identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Seluruh keterangan Presiden tadi seolah-olah memengatakan, kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi kalau pemerintah tidak buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia, ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia? Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan muslim. Doa buat si perempuan muslim di ucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer. Penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme itu. Lalu itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mustinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Jadi Anda lihat, kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya, kita mau bilang, oke kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Negeri ini, atau pemerintah, gak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Ini saatnya kita peradakan Indonesia. Tidak bisa itu, problem Papua tidak bisa disogok dengan OTSUS. OTSUS itu nasionalisme Jakarta. Lain problemnya. Gini ya, tadi Surat Teo pakai istilah yang menarik itu. Tidak ada panasea buat Papua. Tetapi, yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panasea yang namanya NKRI harga mati. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mustinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minasa, orang Bugis. Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia. Ini tidak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, yaudah lah, memang negara tidak mengurus kok kita semua itu. Papua tidak diurus, Aceh tidak diurus. Orang Bugis bilang juga, tadi saya berbaca, Ambon, peristiwa di Ambon. Dan kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap pendidikan orang tidak ada. Walaupun nanti dikoreksi, tapi sudah diucapkan duluan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dibiliki oleh negara tidak berbasis pada empati. Dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya siahaan tadi, kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia, akan lebih terasa etnis gitu. Bayangin, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Siahaan tadi, sembung Siahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua itu. Nah ini presiden, di brief oleh penasihat keamanan, tanpa basis antropologi itu. Itu, itu dungunya. Papua perlu martabat, bukan martabat. Kalau dibilang bahwa Papua sudah diguyurin 200 triliun. Anda coba lihat misalnya, Katalan itu di Spanyol waktu mau merdeka, itu menyumbang 20% buat Spanyol, tapi dia tetap ingin merdeka. Karena dianggap ada bagian yang lain dari Spanyol itu. Nah kita sekarang, soal Papua, Papua itu sudah masuk pada taraf humanitarian call. Seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya, bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua, Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa, kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika, daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang, identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati. Itu narasi yang buruk dari Presiden itu. Dia mulai dengan, sudah kami tangani kekerasan itu, dan kami tahu kekerasan itu datang dari gunung ke Wamena. Kita tahu bahwa peristiwa kemarin itu rentetan dari akumulasi dari problem Surabaya. Surabaya itu akumulasi dari problem tahun 90, demikian seterusnya. Jadi Presiden itu menjelaskan sesuatu yang sangat teknis. Sebetulnya ada problem etnis yang orang tunggu dimengerti oleh Presiden. Seluruh keterangan Presiden tadi seolah-olah memengatakan, kami bisa atasi itu dengan kekuatan bersenjata. Jadi kekuatan bersenjata dilawan oleh kekuatan bersenjata. 33 korban itu akan dicatat oleh PBB sebagai pembiaran terjadinya kekerasan. Jadi ada act of omission. Negara membiarkan terjadi kekerasan. Apapun bantah-membantah pemerintah. Tapi kita hidup dalam rejim diplomasi hak asasi manusia. Jadi kalau pemerintah tidak, atau buta huruf terhadap diskursus hak asasi manusia, ya orang akan bilang, Anda mau negosiasi apa di diplomasi internasional kalau Anda nggak paham tentang hak asasi manusia. Jadi nggak ada satupun keterangan Presiden yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani. 15 jam kan harus merangka itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran muslim dan nasrahan. Karena Desember, ada inisiatif justru datang dari pemuda non-muslim, sorry, pemuda muslim, untuk bikin Natalan di atas itu. Bisa bayangkan nggak? Saya naik ke Gunung itu, kasih cerama lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan muslim. Doa buat si perempuan muslim di ucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Jadi saya merasa nggak ada soal. Kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer. Penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme itu. Lo itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, dengan cara operasi militer. Mestinya dengan pendekatan hak asasi manusia. Anda lihat resepnya masih sama nggak dengan 10, 20, 30, 40 tahun yang lalu? Ya karena pengambil kebijakannya masih orang yang sama. Yang itu-itu juga. Yang pengetahuannya tentang mengatasi konflik cuma itu. Bab satu doang. Jadi Anda lihat, kita hidup di dalam kedunguan konsep itu. Misalnya, kita mau bilang, oke kita mengerti hak asasi manusia. Publik internasional akan ketawa. Barusan Anda cabut paspornya Veronica Koman. Bagaimana Anda mau ngomong hak asasi manusia? Jadi semua soal ini memperlihatkan bahwa negeri ini atau pemerintah nggak punya konsep untuk menyelesaikan sesuatu yang berdimensi internasional itu. Diplomat kita pasti kalah berdebat dengan anak-anak muda Papua yang belajar di Cambridge, Harvard, Oxford. Yang lengkap pengetahuannya tentang deal diplomasi internasional. Jadi kita ada di situ. Dalam kegugupan itu, kita membayangkan seluruh kompleks persoalan ini, kalau dibaca secara internasional, para sebut aja pemain atau politisi-politisi luar negeri yang ingin ambil gain dari keadaan ini, anggap gini saatnya kita peradakan Indonesia. Tidak bisa itu. Problem Papua tidak bisa disogok dengan OTSUS. OTSUS itu nasionalisme Jakarta. Lain problemnya. Gini ya, tadi Surat Teo pakai istilah yang menarik itu. Tidak ada panasea buat Papua. Tetapi, yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panasea. yang namanya NKRI harga mati. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mustinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minasa, orang Bugis. Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia. Ini tidak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, yaudah lah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus. Orang Bugis bilang juga, tadi saya baru baca, Ambon. Peristiwa di Ambon. Kata Wiranto. Sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap pendirian orang nggak ada. Walaupun nanti dikoreksi. Tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dibiliki oleh negara tidak berbasis pada empati pada... Dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya siahaan tadi, kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia, akan lebih terasa etnis gitu. Bayangin, kalau Pak Jokowi ngomong kayak Pak Siahaan tadi, sembung Siahaan, itu lain opini publik terbentuk itu. Dia mampu untuk membaca antropologi Papua tuh. Nah ini presiden di brief oleh penasihat keamanan tanpa basis antropologi tuh. Itu dungunya. Indikator value, indikator makronya bagus, kata Bung Teo, semakin membaik. Indikator makronya itu baru mulai bekerja bila martabat manusia udah diasu. Baik. Papua perlu martabat, bukan martabat. Human Development Index itu, itu tidak mungkin melayani dignity manusia. Ada skala lain. Indeks kebahagiaan itu. Kenapa nggak dipakai? Contoh begitu banyak. Saya cerita sedikit soal Aborigin dulu itu. Pemerintah Australia menganggap kalau saya kasih dia rumah, maka selesai problem politik identitas. Lalu dikasih rumah tuh Aborigin. Hari pertama dia tidur di rumah itu tuh. Hari kedua didatangi sama PMDA, dia bongkar jendelanya, tapi masih duduk di rumah. Bingung PMDA-nya. Kenapa dibongkar tuh? Hari ketiga didatangi tuh. Atapnya dibongkar, dia lalu dia tidur di situ. Akhirnya PMDA baru mengerti bahwa bagi orang Aborigin, bahagia itu, mimpinya indah, kalau dia tidur menghadap langit. Itu yang namanya kearifan lokal. Jadi kita mesti paham itu. Kalau dibilang bahwa Papua udah diguyurin 200 triliun. Anda coba lihat misalnya, Katalan itu di Spanyol, waktu mau merdeka, itu menyumbang 20% buat Spanyol, tapi dia tetap ingin merdeka. Karena dianggap ada bagian yang lain dari Spanyol itu. Walaupun gagal referendumnya. Nah kita sekarang, soal Papua, Papua itu udah masuk pada taraf humanitarian call. satu seorang diplomat yang agak nakal dari Australia misalnya, bikin semacam petisi, itu seluruh fasilitas Melanesia akan pindah ke Papua itu. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa, kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang, identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang, berupaya untuk menemukan momentumnya sendiri, supaya kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara yang akrab. Tanpa konsep NKRI harga mati. Itu ditaruh di belakang lah. Nanti orang sendiri akan ucapkan, oke sekarang NKRI harga mati. Tapi bikin dulu NKRI harga yang menghidupi mereka.